hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua jadi udah lama enggak upload video ya banyak yang tanya juga kan abang kenapa enggak upload Bang upload video kayak jadi memang lagi bener-bener padat banget ya lagi banyak agenda jadi belum sempet bisa upload video dan Alhamdulillah hari Minggu ini sebenarnya hari ini juga saya berangkat ya berangkat kerja cuman saya izin karena nanti siang itu ada acara juga saya jadi paginya ini sebelum acara tak sempetkan buat vlog bentar ya ini mermut California ada satu jantan dua betina jantannya ini nih California krem yang ini red ya Oke ini cemongnya pekat banget yang tengah ini yang ini lumayan yang ini agak kurang cuman nanti biasanya seiring bertambahnya usia dia menjadi lebih pekat lagi biasanya Oke jadi ini California nya satu jantan dua betina ini jantannya ini betina dua ekor ini usianya remaja menuju produksi ya menuju siap produk ini nanti ada beberapa di kandang belum saya videokan ini rencananya mau tak buat katalog nanti biar kalau yang ada yang minta foto biar saya punya soalnya saya jarang vlog jarang video akhir-akhir ini jadi kalau orang mau minta Bang lihat mermutnya mau beli itu pasti belum saya fotokan karena memang jarang saya nyimpen foto sekarang atau saya video-video itu jarang ya paling kalau pas ke kandang bawa HP baru bisa buat shot gitu aja sih video shot Oke ini California nya usia kurang lebih di empat bulanan ya 3-4 bulanan ya kurang lebihnya ya Oke ini satu jantan dua betina bagi yang minat bisa langsung di order saja di WA saya masih sama untuk harga dan lain-lainnya ya Oke siap seperti itu teman-teman semua ya Oke mantap kita lanjut ke apa nya ke mermut berikutnya yuk mantap Hai manis ya kalau California itu entah ya saya tuh mermut hias dari berbagai jenis mermut itu paling saya senang itu California enggak tahu kenapa ya padahal jenis mermut kan banyak ya entah silky coronet peruvian dan lain-lain tuh saya lebih senang California enggak tahu kenapa ya udah kayaknya cantik sih kalau versi saya kayak mantap yuk Oke teman-teman semua ini mermut part keduanya ya tadi yang setelah satu jantan dua betina sekarang ini sepasang apa namanya sepasang dewasa produk sekali ini produk sekali ini sebenarnya yang kemarin beranak tiga itu loh ini beranak tiga itu anaknya hilang pada mati mungkin ya tak cari kok enggak ketemu karena kemarin tuh tak taruh dibawah terus Oh kurang saya perhatikan ya entah tumpuk-tumpukan keinci-inci atau gimana tak cari kok enggak ada yang California aja tapi anak yang lokal tuh masih ada semua enggak tahu enggak sepertinya ya jadi ini induknya Oh beranaknya tiga produk pertama itu tiga ekor terus ini jantanya besar ini indukannya lumayan karena baru produk sekali ya ini jantanya ada silking ada kristatnya polanya ada uyang-uyangnya cemongnya bisa dilihat sendiri seperti ini dihidungnya hitamnya telinganya bisa di cek sendiri ya ini sepasang besar betul lumayan besar Hai nah ini ini part keduanya ya setelah tadi satu jantan dua betina sekarang California sepasang jadi saya itu total ada tiga jantan empat betina ya tiga jantan empat betina ya eh tiga jantan lima betina tiga jantan lima betina mantap ya lanjut ke California berikutnya ya udah mulai lari-lari Oke teman-teman semua jadi ini part ketiga ini mermut California nya yang ketiga ini dua ekor hamil semua kelihatan perutnya besar ya ini bunting ini udah hamil lumayan tak cek tak palpasi udah lumayan keras janinya ya jadi kemungkinannya sih ini nggak ada sebulan udah lahiran kurang lebihnya tetep nggak ada sebulan sih prediksi saya terus ini betina-betina ini jantannya ini jantannya kalau sampean ingat temen-temen ingat ini yang dulu sempet tak buat konten itu loh dulu masih kecil itu lho ini sekarang udah dewasa kupingnya juga ngepleh ya terus ini cemongnya pekat tapi kurang hitam tapi kurang pekat tapi udah ada cemongnya yang nggak bedar banget Oke seperti itu ya ini satu jantan dua betina ini warna krem-krem yang ini warna red California red yang suka bisa langsung wi saja di nomor saya ya ini part ketiganya terus nanti untuk jenis mermut lain juga tak apa namanya tak sepilkan ya biar stoknya kelihatan sisa apa aja Oke teman-teman semua ya ini dari bodinya semok semok banget bodinya semok ini jantannya susah ditangkap kalau dulu waktu awal-awal saya tak buat konten itu masih enak ditangkap sekarang agak susah karena data umbar ini mermutnya enggak pernah tak kandang ini tak umbar terus di di kandang bawah di tanah umbaran enggak tak kandang di besi itu enggak yang udah taruh di bawah jadi sekarang tak taruh di bawah kenapa karena eh anginnya itu sekarang di sini tuh panceng banget kalau bahasa Jawanya itu angin ketigo atau angin dan kemarau tuh saya kasihan mermutnya jadi tak taruh di bawah biar bisa eh apa namanya nekduh di rumput-rumput atau ya dibawah biasanya dibawah batu-batu atau dibawah pohon-pohon tuh dia bisa dia bisa mencari kehangatannya Oke seperti itu temen-temen semua ya untuk versi California nya udah selesai ini aja mermut saya ada 8 ekor berarti 3 jantan 5 betina ini California saya lagi jatuh cinta sama California nanti rencananya punya kakak saya itu mau tak beli juga California nya saya lagi-lagi senang lagi senang California ya nah ini California ini bulunya pada rontok ini bulu silky sih kemarin saya buat video silky ini bulunya pada rontok Oke California seperti ini ya yang minat bisa langsung di order saja lo suka gue di kok dijual Bang ya enggak papa pedagang ya kalau lagu dijual nanti ya Hai beranak-penak lagi seperti itu temen-temen semuanya ya ini California nya seperti ini rencananya itu saya mau rutin buat konten itu ya setelah AdSense turun itu ya cuman niatannya ada cuman waktunya itu yang kadang waktunya yang belum pas jadi sering ya terbuka terbengkala ya sering tertunda-tunda mau buat vlog seperti itu ya tapi nanti tetap YouTube jalan terus ya biarpun dongte atau uploadnya enggak teratur tapi jangan ditiru ya bagi konten kreator yang lain entah mermut entah yang lain-lain tetap bagi yang masih pemula ya tetap sama kayak saya itu tetap harus harusnya harus konsisten upload videonya ya Oke tetap semangat ini untuk California nya cukup sekian dulu ya nanti kita pindah ke mermut lain ini perutnya jembling atau besar ini janinya udah tak pegang itu udah kelihatan atau udah kerasa mantep kalau aku paling senang tuh California krem versiku ya paling senang tuh krem Hai biarpun paling mahal wet ya tapi aku lebih senang krem sih kalau senang-senangan itu ya kalau california ini apa namanya yang red itu aku juga kurang begitu suka tapi kalau krem tuh kayaknya cantik gitu senang itu kayak kita pindah ke perempuan yuk Oke jadi mermutnya itu tak taruh di kandang umbaran seperti ini loh temen-temen seperti itu ya dibawah situ ya lah penampakannya seperti ini Hai jadi California nya malta taruh dibawah taruh disini dan juga disini tak sekat bagi dua nah seperti yang atas ini tak taruh marmut silky marmut silky saya taruh disini satu kakak atau satu golongan jadi udah beranak-penak satu set disini terus nanti ada istilahnya kawin apa namanya itu ya kawin yang sedara itu ya apa namanya istilahnya aku lupa ini kawin sedara itu gimana lah ini kok pengalaman saya mermutnya kawin sedara enggak papa amannya ini ini saya cuma punya satu jantan pertanyaan pertama beli itu satu jantan es pasang sama anaknya perempuan satu setelah itu anaknya sampai beranak lagi yang ngawini ini ya bapaknya itu dari jantannya itu terus hasilnya gimana hasilnya ya biasa enggak ada enggak ada perbedaan yang berarti sih maksudnya enggak ada apa anaknya cacat atau apa enggak ada yang masih sama Hai intinya kayak mermut normal pada umumnya seperti itu terus yang disini koronet ini koronetnya ini juga satu kakak satu kakak itu terdiri berapa itu Oh bapak ibu dan juga dua anak laki-lakinya anaknya dua cowok kakak semua itu yang warnanya hitam dan juga apa itu kayak kak silver tapi bukan silver ya Hai terus yang ini khusus mermut hitam polos yang bawah sini mermut hitam polos terus yang disininya untuk California nya nanti California tak pindah ke sini dulu yang hamil tak pindah di sini biar lahiran di sini nanti oke ya mantap Hai Oke jadi ini habis buat konten kan habis buat foto dan kontennya sekarang kita ambil kita ambil kita taruh kesana ini betina wajah semuanya pekat banget loh semuanya pekat banget yuk kita taruh di sini biar kawin terus taruh situ ya wujh langsung masuk kandang mantap ya kita Hai lanjut lagi ambil jadi kandangnya seperti ini skip aja ya nanti tahu-tahu datak taruh situ semua aja ya Hai Oke jadi temen-temen datak taruh di sini semua yang mermutnya California sebelah sini jadi di kandang sini dan juga kadang sini itu khusus California Hai yang sini mermut hitamnya itu lhoan ada di seberada kumpul di sana ya pada kumpul di sini mermut hitam-hitam ini ada anakannya satu mana ini ya termaja satu ekor mermut hitam ya mermut hitam itu saya juga suka ya biarpun masuk kategori lokal tapi ini hitamnya lumayan besar agak jumbo ya jadi saya suka mermut hitam polos itu saya lebih suka daripada mermut eh apa namanya apa namanya putih-putih albino itu saya lebih suka yang hitam polos karena kalau albino itu di sini masih ada yang punya masih ya ada lumayan ada yang pelihara lah tapi kalau hitam polos itu jarang yang punya jarang banget pokoknya saya seneng seneng yang unik-unik yang langka itu saya pelihara jadi ini hitam polosnya ada berapa ini Cirolupat Montu ada tujuh ekor ya dan ukurannya juga lumayan lumayan besar ya bukan yang kecil itu bukan lumayan ini lumayan besar gemuk-gemuk sehat-sehat terus gesit-gesit yuk mantap yuk Hai yang dia kalau udah ada rumput itu dia nyelompi di dalamnya biasanya ini California nya ini mermutnya ya ini jantan sih kayaknya dia berisik dari tadi soalnya itu jantannya dingin meminta kawin biasanya yang disini lagi pada makan itu itu betenanya lagi hamil tuh jantannya nanti harapannya kalau habis melahirkan biar kawin alami saya kalau suruh ngawinkan terus ngitung itu waktunya kadang enggak sempet terus ya seringnya malah tak taruh campur aja nanti kawin sendiri seperti itu mantap ya kita pindah ke mermut lokal ya oke jadi kandang yang atas ini saya kosongkan ini galvanis ada 123455 kota atau lima kandang yang itu tiga kandang yang sana tiga kandang jadi ada lima tambah enam tambah tiga tambah tiga berarti 8 12 kandang eh 11 kandang ya 11 kandang itu saya kosongkan eh satu yang itu satu ada isinya tuh nanti kita cek ya bawahnya tak taruh mermut lokal lah mermut lokalnya yang di sebelah sini ini lokalnya juga enggak banyak ya mermut saya tuh lokalnya sisa berapa Cirolu ini ya tuh 23456789 10 11 12 13 sekitar 13 14 sekitar empat belasan mermut aja yang lokal ya Hai nanti kalau ada yang pesen gimana bang nanti bisa tak ambilkan punya pak lek saya itu juga pelihara mermut lokal ada lumayan tapi enggak ah ah ati-hati maka berapa ikutnya saya lupa punya lelek saya itu paling saya ini ini mermut lokalnya itu lagi menyusui anaknya ini lagi menyusui ini anaknya udah usia berapa sampai 15 hari sampai 20 harian sebenarnya udah mau hampir siap disapi ini yang tadi rencananya mau tak buat konten itu loh di kandang atas enggak enggak tahan saya maksudnya enggak tahan itu Hai suruh ngitungnya itu loh saya ya enggak itu misalkan dikaren tanggal berapa terus taruh di kandang aja lah itu kok pasangannya gimana gitu akhirnya tak lepas ke bawah ditambah itu karena anginnya itu lagi kenceng disini ya kenceng banget jadi takut anakannya itu pada mati karena anginnya over dingin banget disini lagi dingin banget kalau malam itu super dingin jadi saya kasihan kayaknya sama mermutnya akhirnya yaitu akhirnya tak turunin aja nah seperti ini akhirnya pada makan senang saya kalau lihat mermut berlari-lari di seperti itu di umbar itu senang jadi tetap saya tidak tidak mau menghilangkan identitas mermut umbaran itu karena saya senang banget jadi ya tak kembalikan seperti semula cuman sekarang disekat karena apa nangkapnya bermuda kalau ada orang mau beli itu kalau enggak disekat itu nangkapnya wah Masya Allah susah banget ya karena dia gesit lincah kalau jumlahnya kayak dulu ratusan sampai 200-300 sih enak ya kasih makan di tengah mermut mendekat tangkap muda sekarang kan dibawah 50 mermut saya jadi nangkapnya itu lumayan susah ini ada sisa apa namanya mermut albino lokal lokal albino satu ekor jantan kita nanya udah laku dulu ya Oke itu anakannya lagi pada makan ada 12345 25 anakannya ini usianya 10 hari sampai 20 harian Oke terima kasih teman-teman semua mungkin sampai disini dulu ya Oh kita cek dulu deh ada satu lagi nih mermut yang di atas ini abisinian apa namanya ya saya kalau suruh nginget nama jenis mermut itu kurang itu ya kecuali yang memang saya suka itu baru inget ini mermut ini mermut saya itu nyebutnya habisian tapi kalau nggak salah namanya ini abisinian apa ya sempet diingetkan teman saya di YouTube itu saya lupa namanya sebenarnya saya enggak begitu suka mermut ini ya ini cuman buat koleksi aja ibaratnya buat isi-isi kandang biar beda jenisnya ini sebenarnya punya lelek saya pas itu saya ambil mermut lokalnya terus disuruh di bawah sekalian lain ini mermutnya abisinian apa namanya ya kalau nggak salah ini mermutnya kalau sekilas mirip mermut jabrik itu ya lokal jabrik itu sekilas tapi tak cermati lagi beda ternyata Hai nah ini dia bulunya lebih rapi terus jabriknya juga kelihatan ya ya baiknya itu lebih teratur sih nah ini kelihatan nggak ini kayaknya betinanya lagi hamil tapi belum tak cek oke ya ini indukan juga yuk mantap tutup dulu kandangnya yang di atas cuma ini aja yang agak tinggi ya yang lainnya kan agak turun kandangnya jadi kandangnya seperti ini terus lokasinya seperti ini wuis nanti itu tak tanam rumput Jepang ya nanti rencananya Hai motablet aviari tapi enggak boleh sama bosnya enggak boleh akhirnya tak tanam suka Jepang nanti biar hijau kayak taman itu nanti mermutnya kalau dilepas biar ya kayak real alami seperti itu oke ini kandangnya seperti ini luas kadang mermut lokalnya jadi nanti saya masih punya pandangan pengen pelihara mermut lokal dalam jumlah lumayan banyak lagi cuman belum untuk saat ini ya mungkin nanti kedepannya belum untuk saat ini karena memang waktunya benar-benar lagi lumayan-lumayan sibuk terus ininya sisa genting itu nanti mau tak rapikan juga terus ini mau tak buat kandang lagi nanti satu umbaran lagi nanti jenis mermut apanya belum saya pikirkan ini yang kalau ke kandang sini itu paling saya senang nyawangnya atau melihatnya kandangnya kandangnya full isi koronet sepasang anaknya dua silky satu jantan lima betina kalau enggak salah ya apa empat betina ya sama anaknya dua yang saat yang lainnya pada hamil lagi pada hamil Hai terus mermut hitam itu ada berapa tadi tujuh ekor atau berapa tadi tujuh ekor kalau enggak salah ya terus yang sininya California sini California lagi dulu lagi sembunyi di bawah rumput itu gerak-gerak kan Hai ini perutnya jembling besar itu lho hamil wah lari lagi tuh ya siap ya Oke terima kasih teman-teman semua terima kasih yang udah nonton terus Anggara di channel Terima kasih juga yang udah selalu komentar dan support Terima kasih juga yang udah pada nanyain ya Bang kontennya kapan Terima kasih banyak dan Alhamdulillah ini udah bisa ngonten lagi besok kalau lagi ada waktu tetap saya ngonten lagi Hai sekarang ngarit juga kalau membuat konten enggak bisa karena bener-bener mepet waktunya ngarit itu saya biasanya sebelum kerja sebelum kerja itu ngarit paling setengah jam habis itu langsung pulang mandi sarapan berangkat kerja seperti itu ya terus kalau sore juga kurang itu karena sekarang saya juga Hai sistem kerjanya itu saya dari pagi siang sama malam jadi sorenya buat ngarit habis ngarit itu mau nonton kadang udah capek terus udah kumpul keluarga jadi yaitu ke jeda-jeda tapi nggak papa ya tetap semangat menjalani hidup seperti itu ya Hai sesibuk apapun itu kalau saran saya tetap harus ada hewan peliharaan karena apa kadang-kadang itu kalau yang suka hobi hewan peliharaan itu dia itu kayak obat capek itu loh jadi setelah penat mikir pekerjaan capek duduk aja nggak ngapa-ngapain lihat peliharaan itu udah serasa healing atau ya menenangkan pikiran seperti itu ya padahal cuman nggak ngapa-ngapain cuman lihat peliharaan aja itu udah bikin pikiran tenang terus nyaman seperti itu ya Oke sampai ketemu di lain kesempatan jangan lupa like subscribe dan share salam peternak mermut eh salam peternak mermut dari kendal Jawa Tengah kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap seluruh mantap pokoknya ya hai hai yo